Selamat ya buat memenang total 25 skin epic yang udah dikirim sama kita Sebagai ucapan terima kasih karena kalian selalu support channel Navigaming Dengan cara subscribe dan like semua kontennya Buat kalian yang belum kebagian, tenang aja teman-teman Jangan khawatir, karena Navigaming masih bagi-bagi skin epic buat kalian Caranya gampang banget Kalian tinggal klik subscribe dan masuk ke menu giveaway Yang ada di deskripsi video ini ya Gampang banget kan? Hayo, kalau kalian menang tapi ketahuan belum subscribe Akan dibatalin ya Dan skinnya bakal dikirim ke orang yang udah subscribe channel Navigaming Buat yang udah menang, kasih temennya kalian ya Yang belum menang, biar semuanya kebagian skin epic Dan kalian semakin semangat push ranknya, oke? So, halo guys, balik lagi sama gue Navigaming Disini di konten ngobel, ngobrol, belajar, bareng top global Dan kali ini gue bakal membawakan kepada kalian semua ya Top 1 global Freya Lumayan banyak juga yang request dan ini adalah Mikasa yang kemarin juga sempet gue ngobelin Dan dia masih menjadi top 1 global Freya Oke lah, kita disini bakalan ngebahas kayak gimana gameplay dia lagi Dan total match dia 1435 dengan win rate yang hampir 80% Ini gila banget cuy Freya yang notabene hero terlupakan tapi sama dia itu bisa jadi hero OP banget gitu loh Dan disini untuk custom emblem assassin yang dia pake dan talentnya itu killing spree Untuk spellnya dia pake flicker dan kita langsung aja masuk ke dalam gameplaynya Oke guys, kita udah masuk ke dalam gameplaynya ya Dan disini dia bertindak sebagai hyper carry Wah, ini menarik nih guys Disitu dia disupport sama Parsha dan juga Johnson yang bertindak sebagai tank Dan untuk item pertama yang dia beli disini item jungle level 1 Oke Lumayan sakit juga ya Kalau di early game dicicil-cicil Pake skill 2 nya dari Freya Spirit combo nya tapi disitu Cecilia nya juga nyicil-nyicil balik Oke, untuk langkah pertama yang dia lakukan Disini ngambil little wanderer nya dulu Dan sepertinya tidak akan ngerusu buff musuh Kalian kan disini ngambil buff biru nya dulu loh Gak mikirin musuh Ngambil buff merah disitu Dia langsung ke mid lagi Berusaha untuk ngedapetin level juga Oke, ternyata ada inisiatif Dari seorang Parsha untuk ngedapetin kill disitu Lancelot nya Udah setengah darah Cecilia nya Spirit combo dikeluarin Kemudian lap of fight nya Ngedapetin 1 kill Cecilia Tapi bukan Freya yang ngekill Tapi disini nimble blade udah diaktifin Meloncat ke arah si Uranus Dan berhasil ngedapetin double kill lagi-lagi Bukan Freya nya yang ngelasit disitu ya Oke Tapi disini at least dia ngedapetin assist Dari temen-temennya yang ngekill Dan disini bakalan ngerusu buff merahnya Ditemenin sama Parsha Ada Cecilia disitu yang berusaha untuk mengganggu Oke Lap of fight nya dikeluarin Spirit combo Mengarah pada Kufra Dan berhasil ngedapetin buff merahnya Disini draw ya Oke disitu Valkyrie dasken nya dikeluarin ya Dia udah level 4 setelah ngedapetin Buff merah tadi Dan itu dimanfaatkan dengan sangat baik Dengan ngepick up Kufra Wow Gering 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 Kalau gue liat tipikal mainnya dia Itu emang bener-bener agresif banget ya guys ya Dia gak takut ketika dirusu buff nya sama Kufra tadi Kalau lu liat dia pede aja Karena dia bakalan ketika dia ngedapetin last hit Untuk ngedapetin buff merahnya dia udah langsung level 4 Dan begitu udah level 4 ya Ngeluarin Valkyrie dasken nya untuk nge-counter attack si Kufra nya yang dari tadi ngegangguin dia Tapi disini diliat Kufra nya mulai-mulai initiate lagi Oke Lagi-lagi lap of fight dikeluarin Ngedapetin Heysland Lumayan Kufra nya di-tagdown lagi Loncat ke arah Lanselot dan Cecilion disitu Ngedapetin double kill Uranus nya Gila spirit kombonya bener-bener enak banget ya Kalau misalnya dijadiin Dijadiin hyper si Freya ini Dia ngedapetin triple kill dan maniak loh di menit 2 Di menit 2 emang ngedapetin maniak Wow looking for Sevek Apakah bisa Sevek Flicker please Oh dia gak ada flicker Oh gak mau terlalu nafsu sepertinya Gue berharap banget dia ngedapetin Sevek sih Terran race nya dari seorang Kufra Mengenai Sepreya nya sendirian disitu Tapi masih ada Johnson yang mau backup Oke disini langsung farming-farming lagi Padahal disini kalau lo bisa liat ya Dia cuma bermodalkan Raptor macete dan juga Sepatu armor Item di mag nya belum ada sama sekali ya Selain dari buff merah yang dia andelin Dan juga buff birunya Yang tentu saja mempercepat cooldown Reduction spirit combo dia Disini emang enaknya itu Yang paling OP dari skill Freya itu Spirit combo nya sih guys Lo gak usah kayak Butuh item attack speed Pake spirit combo skill 2 nya itu Attack speed lo tuh Meningkat banget 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 Tanpa perlu item attack speed ya Jadi Kalau lo main Freya Jangan pernah beli item attack speed Ini catatannya ya Kalau misalnya lo main Freya Usahain item di mag Atau item critical lah Kalau lo liat disini Dia bener-bener langsung Fokus ke item di mag Disitu dia kayaknya Bakalan mau gak jadiin BOD Oke disini Valkyrie discan nya dikeluarin Ngedapetin double kill Spirit combo Kemudian Triple kill lagi Enak banget ya Nge pick off satu-satu Emang kalau misalnya Dijadikan hyper Emang enak banget sih guys Parah Selain kayak di early game juga ya Si Mikasa nya ini Yang si top satu global ini Dia bisa mengoptimalkan Skill-skill Freya itu Dengan sangat baik di early game gitu loh Terbukti disini Baru 4 menit Dia udah ngekilapan Padahal di early game Tadi dia bener-bener digangguin Untuk ngedapetin buff Dan disini dia berhasil Ngedapetin turtle juga Gila kayak Banget sih disini Freya nya Bahkan notabene Lansalot yang harusnya bisa Ngacak-ngacak Freya ya kan Disini gak berkutik Si Lansalot nya Oke disitu Johnson nya berhasil Ngedapetin Tiga orang sekaligus Dan terkena stun Valkyrie deskin dikeluarin Triple kill Dapetin Ufra Lansalot Dan juga Si Khalid Maniak lagi Boss Dua kali maniak Cuman jarak Satu menit Udah dapet Dua kali maniak Gila Looking for Sevek Oh Sevek Sevek Pak Cuman jarak Satu menit Lebih Dari maniak Ngedapetin Sevek Bokil Hampir Double Sevek Nah disini BOD Dia udah Dikantongin Di menit 5 Menit 5 Kurang cepet apa Coba farmingan dia Padahal dia disini Talent Assassin dia Bukan yang Bounty Yang menarikkan Killings Menarik banget Menurut gue Freya OOP Parah sih Kalo dijadiin Hyper Dan ini bisa jadi Rekomendasi kalian Untuk pusher yang gak pake Khususnya Yang Apa ya Yang rolnya Fighter Emang Akhir-akhir ini Metanya itu Kalo misalnya Hyper Di Midland Itu diisinya sama Fighter Kalo gak Assassin MM jarang sih Tapi ada memang Tapi cuman jarang Emang lagi Metanya itu Hero-hero Fighter Atau Assassin Yang notabene Di early game Bisa bener-bener Ikut war Bisa Bisa Ngerusuhin Musuh Di early game Kalo marksman kan Agak susah ya Memang perlu banget Item untuk Bisa ngerusuh Di early game Nah Solusinya ya Fighter Atau Assassin Dan disini Freya adalah salah satu Yang menurut gua Cocok banget Dijadikan Hyper Apalagi Damagenya lo liat ya Bisa lo liat Spirit kombonya Terkena stun disitu Lancelotnya Gak bisa ngapa-ngapain 14 skill dikantongin Berusaha untuk objektif Inner turretnya Udah dihancurin disini Dan untuk Itemnya udah jadi Hashclaw Berusaha set up Untuk war lagi Lab of fight Terkena stun Dari Halid Tapi masih bisa bertahan Disitu Valkyrie descennya Dikeluarin Dan masih bisa bertahan Dan bahkan Gak mati Dapetin double kill Gila Boss Gila ini Main Freya nya Kok bisa Kayak gitu ya Guys ya Disini dia udah Didukung sama Hashclaw Untuk ngedapetin Lifesteal Ditambah lagi Dia pake Talent Killing spree Yang ketika Udah ngedapetin Kill Benambah darah Juga Ditambah darah Life skill Dari item Hashclaw nya Berdobel Dobel Jadi itu yang Menyebabkan Dia gak mati Mati Terlihat Seperti Menggunakan Cheat Tapi Ini bukan Cheat Ini bener-bener Murni skill Tyrant Rage nya Kena Itu disini Aduh Dobel Stun Gak bisa Ngapain lagi Emang kelemahannya Freya ini Dikena stun Tadi Ada Standari Kufra Dan juga Halid Yang menyebabkan Freya Belum sempat Ngegunain Ultimate Valkyrie Deskernya Belum keluar Dan Freya nya Kita percepat Dulu Oke Disini Udah hidup Lagi Total Kill nya 16 Mati Baru Satu Disini Musuh Udah Mulai Berkembang Terlihat Dari Minion Yang Udah Mulai Mendekati Turut Berusaha Untuk Dapetin Bah Merah Dulu Set Up War Lagi Dapetin Blue Buff nya Dulu Supaya Bisa Lebih Enak Lagi Cooldown Ya Karena Disini Dia Mau Spam Spirit Combo Nya At least Kalo Ngedapetin Buff Biru Ngespam Skill 2 Lebih Enak Naik Ke arah Johnson Disitu Uranus Yang Diincar Terlebih Dahulu Ngeclearing Buff Minion Maksud Gue Oke Disini Setup War Lap Of Fight Dikeluarin Kemudian Valkyrie Deskernya Menyeluh Lantakan Musuh Langsung 2 Global Kill Dihadapin Disitu Lanselotnya Kabur Dan Juga Ada Flicker Let All Fight Spirit Combo Berusaha Ngestun Lanselot Tapi Lanselotnya Masih Bisa Bekabur Dan Gak Bisa Ngedapetin Maniak Lagi Gue Yakin Kalo Misalnya Itu Bisa Terkena Stun 3 3 Yang Bisa Didapetin Lagi Maniak Soalnya Freya Kalo Udah Diaktifin Valkyrie Desken Damagenya Area Bless Splash Damagenya Bener Bener Sakit Banget Apalagi Disini Dia udah Jadi Berseker Fury Kritikalnya Bukan Main Disini Dia Maksa Untuk Ngedapetin Bass Supaya Bisa Memenangkan Match Lebih Cepat Dan Mega Kill Lihat Tanpa Minion Bass Langsung Hancur Kurang OP Apa Coba Bener 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 Gila 9 Menit Dia Bisa Ngedapetin Total Kill 20 Dengan 1 Maniac 1 Sefect Hampir 2 Sefect Dan Selisih Dari Maniac Ke Sefect Hanya Berselisih 1 Menit Dia Ngedapetin Sefect Dia Gokil Bisa Kalian Tiru Gameplay Dia Item Dia Terutama Disini Bukan Item Tapi Gameplay Dia Kaya Gimana Dia Main Faya Tapi Kalo Misalnya Lo Main Faya Jadi Off Liner Itu Beda Cerita Lagi Itu Beda Gameplay Lagi Karena Pasti Kurs XP Yang Lo Dapetin Dan Gold Yang Lo Dapetin Gak Sama Ketika Freya Jadi Hyper Karena Kalo Misalnya Freya Jadi Hyper Itu Item Item Lo Bakalan Cepet Jadinya At Least Alhasil Lo Bakalan Bisa Cepet Nge Kill Musuh Dan Memimpin Pertandingan Lebih Cepat Tapi Kalo Udah Off Liner Itu Lain Gue Freya Itu Di Midland Karena Kalo Misalnya Offliner Bakalan Lama Untuk Ngejadiin Item Item Karena Freya Ini Salah Satu Factor Yang Bener Membutuhkan Item Supaya Skill Skill Dia Itu Bisa Jadi Sakit Di Arah Light Game Maupun Mid Game Thank you Buat Kalian Semua Yang Udah Nonton Jangan Lupa Kalian Kalo Suka Konten Gua Diklik Nomor Subscribenya Sampai Ketemu Di Video Gue Selanjutnya As always Keep Support Peace Out